Selamat datang di Wigus Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru Yaitu restoran Underworld Li Kang Jin kemarin telah menerima warisan ya Dari Kim Bok Rai Ia adalah adik dari neneknya si Kim Bok Rai Wah-wah itu keluarga jauh Dan ia mendapatkan warisan 8 miliar Berupa aset restoran yang ada di tengah-tengah kota Gangnam Dan ya seperti apa kisah selanjutnya Dari Li Kang Jin Yang sekarang sedang menjalankan bisnisnya Yaitu restoran Underworld Oke lah kita langsung aja lihat alur ceritanya Langsunglah di Cacu Dan Woke Shin pun berpindah Di pagi hari Sekarang Li Kang Jin sedang membersihkan dapur Ia benar-benar senang ya Mendapatkan warisan ini Dan ia akan menjaga dan merawat restoran ini Ia juga akan berlatih untuk memasak Ia akan memasak sesuai dengan resep yang tertulis di buku resep Oke lah langsunglah digas Kemudian Li Kang Jin mengecek beberapa resep makanan yang ada di buku itu Dan ia menemukan ada sup kimchi Wah-wah-wah ini sup kimchi pedas Ada juga itu nasi kimchi Dan ada ini nih Ada resep yang ia inginkan Dan tui Wanji resep itu langsung memenuhi pikiran Li Kang Jin Dan ia pun langsung jadi kebingungan Walah apaan ada tuh Ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhku Apaan itu dah Apa ini sihir dari buku ini ya Sepertinya bukan deh Tapi kenapa ketika aku membaca resepnya Malah ada energi yang masuk dalam tubuhku Dan kemudian Li Kang Jin mengingat secara detail ya Resep yang baru ia baca Dan ia pun langsung menggerakkan tubuhnya Ia langsung mengambil pisau dan Tatak-tatak-tatak-tatak-tatak-tatak-tatak Walah-walah ia langsung memotong bahan-bahan Yang telah ia baca resepnya Gila bener tangannya bergerak sendiri Seolah-olah ia telah ahli membuat masakan ini Ya Li Kang Jin jadi kaget ya Kenapa tubuhnya sangat mudah sekali digerakkan Dan tubuhnya bergerak sesuai dengan resep Yang ditulis di buku itu Gila bener aku tidak tahu apa yang terjadi Tapi oke lah gas kan Langsunglah disat-sat-sat-sat-sat-sat Dan akhirnya Jadi dah Ini adalah mie japa ce Ya ini adalah resep mie yang tertulis di buku itu Gila bener aku tidak menyangka Aku bisa membuat resep yang tertulis di buku itu Padahal ini rumit sekali ya Dan oke lah langsung dicoba Akan aku makan Dan setelah dimakan Waduh Li Kang Jin malah mengingat masa kecilnya Masa kecil dimana Li Kang Jin dimasakkan japa ce ini Oleh ibunya ya Ini dia ya ibunya Ia mengatakan Kalau Li Kang Jin itu Harus makan pelan-pelan Karena japa ce ini masih panas Jadi nikmati saja Li Kang Jin Waduh Li Kang Jin jadi ingat ibunya dah Ia malah merindukan ibunya yang telah Inceded Waduh malah mau nangis Ya japa ce ini bener-bener mengingatkan dirinya Terkait dengan ibunya Apakah resep ini adalah resep ibunya Waduh Ya itu sudah lama Aku harus kembali bekerja Dan oke Li Kang Jin ceritabah bingunya Apa cara kerja dari buku itu Adalah dengan membacanya Kemudian ia menerima energi Dan ia akan hafal resepnya Dan memulai memasak tanpa ragu Wah 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 ini bener-bener aneh Apa buku itu mengandung sihir ya Dan lagi pelanggan-pelanggan yang kemarin Aneh-aneh semua Mereka seperti menyimpan sesuatu Wah apalagi si cewek Numin itu ya Ia memiliki tatapan yang penuh dengan kesedihan Sepertinya Wah 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 Aku tidak tahu siapa dia Dan lagi Ada si Do Chi itu ya Ia malah mengatakan Kalau Li Kang Jin Jangan percaya dengan apa yang ia lihat Apa dah maksudnya Sebenarnya Pengacara Jin itu Memwariskan apa sih kepada dirinya Wah 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 ini semua sangat membingungkan Sebenarnya Restoran yang dijalankan oleh Kim Bok Rai ini Restoran yang seperti apa Kenapa bukanya jam 11 Kenapa gak boleh minta bayaran Kalau pelanggan yang gak bawa duit Aneh bener indah Bisa bangkrut dah restorannya Kalau kayak gini Kemudian ada seseorang yang datang Ia membawa kubis Ia mengucapkan salam kepada Li Kang Jin Selamat datang bos Selamat datang bos Aku senang sekali Kau pemilik baru ya Wah 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 Kau sangat hebat ya Bisa memiliki restoran underworld ini Walau walau Aku senang bertemu denganmu Perkenalkan Namaku adalah Su Yang Dan ini adalah adikku Yaitu Su Gwi Kami adalah Pemasok barang di restoran underworld ini Salam kenal ya Salam kenal Namamu Li Kang Jin Kan Salam kenal bos Wah 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 Sepertinya kau tadi malam Tidak memiliki pelanggan yang banyak ya Sujunya cuma diminum sedikit Aku akan mengisinya kembali Waduh Terima kasih ya Apakah aku harus bayar Gak usah bos Gak usah bayar Semua ini adalah tanggung jawab Dari perusahaan pengacaranya Sin Jadi Aku ditugaskan Untuk mengantar keperluan Yang telah kosong Oh begitu ya Kau tenang saja Yang penting kau mau menjalankan restoran ini Dengan baik dan benar Kau tidak usah mengkhawatirkan Dengan pasokan yang ada disini Kami akan selalu mengisinya ketika habis Ya setiap hari kami akan mengisinya Jadi Kalau kau punya permintaan Kalau kau ada pertanyaan Ya silahkan tanya saja ya bos Aku akan menjawabnya Dan juga Tolong ya Tolong jaga Restoran ini baik-baik Ini adalah peninggalan dari Nonya Kim Bok Rai Aku menganggap ini sebagai rumahku sendiri Jadi Tolong ya bos Tolong-tolong Tolong jaga baik-baik Siap-siap-siap Gak usah seperti itu juga kali Waduh-waduh Maaf bos Maaf Aku terlalu bersemangat Kemudian Li Kang Jing bertanya Apakah tidak apa-apa Menjalankan restoran seperti ini Soalnya Pelanggan yang gak ada yang mau bayar Ya Aman bos Aman Kau tidak akan rugi Kau akan tahu sendiri Pembayarannya Yang penting Kau layani saja pelanggannya ya Bos Kang Jing Bakal dibayar Kalau bos Mudar Wanjir Mudar Bagaimana caranya Dah Apa gunanya duit itu Kalau gue mudar Waru-waru Ini benar-benar Membingungkan Kemudian Li Kang Jing bertanya Tentang JS Finance Apa kalian tahu Tentang perusahaan itu Oh JS Finance ya Itu adalah perusahaan yang besar Yang mengurus tentang keuangan Itu perusahaan Sekalanya dunia Bro Itu sangat hebat sekali Kalau kau bisa bekerja di situ Wah-wah-wah Aku akan sangat makmur sekali Soalnya Itu mata uang yang digunakan oleh seluruh dunia Tapi Kalau dunia ini kiamat Walau-walau JS Finance Bakal repot dah Soalnya Mereka kan mengurus semua uang ya Di dunia ini Walau-walau Kalau itu ngomong apa sih Malah ngomongin kiamat Oke lah Hari ini sampai sini dulu ya Bos Li Kang Jing Aku mau pamitan Semuanya telah aku isi Ya Sojunya juga sudah penuh kembali Oke Siap Bos telah memenuhi pasokannya Dan ya Kedua orang itu pun UTW pergi Sambil cengengas-cengengis Walau-walau Mereka mengatakan Kalau mereka rindu ibu mereka Dan mereka ingin bertemu dengan ibunya Di restoran ini Waduh Bertemu dengan ibunya Di restoran ini Dan lagi Sugi mengatakan Kalau mereka akan menemui ibunya Di makam Lah terus Kenapa mereka mau menemunya Di restoran ini Ini aneh sekali Waduh-waduh Ini benar-benar tidak menjawab Rasa penasaranku Terhadap restoran ini Ya ampun dah Kemudian Dua orang itu pun pergi Dengan mobil baknya Dan oke Beberapa saat kemudian Hari ini sudah malam Dan Likangjing Sudah buka restorannya Di jam 9 malam Tapi Ini sudah satu jam ya Sudah jam 10 Malah gak ada pelanggan Sama sekali Ini gimana Sudah ada Padahal Warung sebelah itu Rame Kenapa mereka tidak datang Kesini Oke lah Kalau gitu Aku akan memasak Sesuatu yang beraroma Biar mereka mencium aroma itu Oke Gaskan Dan ya Satu jam pun berlalu Dan sekarang Sudah jam 11 Tepat Wah Ternyata ada pelanggan Selamat datang Belanggan Waduh-waduh Malah pelanggannya Bocil Ya Bocil sendirian Itu dah Dan ia langsung Masuk ke restoran Selamat datang Bocil silahkan duduk Ya Bocil itu pun Langsung duduk Dan ia langsung Mengatakan Saya mau pesan itu Kakak Waduh Nasi mangkuk babi Oke lah Kalau gitu Ya Bocil itu pun Menunggu Dan Li Kang Jing Langsung memasak Pesanan yang diminta Sama si Bocil Dan ini dia ya Sudah jadi Nasi mangkuk babi Dan ada bonusnya Telur gulung Ini gratis Bos Silahkan Bocil Silahkan dimakan ya Makan yang lahap Tapi Apa kau Tidak bersama Orang tuamu Kesini Ya si Bocil pun Tidak menjawab Ia pun langsung Memakan Makan makanannya Walau Walau Ia tidak menjawab Ya Tapi melihat Bocil itu Makan Li Kang Jing Sedang sekali Ia bisa melihat Si Bocil itu Makan dengan lahap Kemudian Li Kang Jing Bertanya Apa kau Memang datang Sini sendirian Apa kau Tidak bersama Orang tuamu Ya Si Bocil itu Malah diam Okelah Okelah Tidak usah menjawab Juga tidak apa-apa Kau tenang saja Makanlah Makan 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 sepuasmu Kalau kau butuh sesuatu yang lain Kau tinggal bilang saja Kepadaku Ya Bocil itu pun Hanya diam Dan ia tetap Makan Ia memadangi Tumis daging babi itu Dengan tatapan yang sedih Walau Kenapa tatapanmu Jadi sayo begitu Kemudian Bocil itu pun Mengatakan Kalau masakan ini Sangat enak Ini sangat mirip Sekali dengan Masakan ibunya Dan ia langsung Memakannya Dengan lahap Kembali Dan tiba-tiba Si Bocil Malah nangis Wadidaw Kenapa kau Nangis Bocil Apa masakannya Terlalu pedas Hei hei Bocil Bocil Kenapa kau malah Menangis Waduh Malah nangis Sesungguhkan Gimana sini Bocil Dan ia Ia malah nangis Sambil mengatakan Ibu Ibu Aku merindukanmu Ibu Waduh Likang Jadi merasa sedih Juga Ia juga Merindukan ibunya Waduh Ia telah membuat Bocil ini Mangis Gara-gara masakannya Oke lah bos Tenang 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 Kau bisa makan Sepuasmu disini Jadi Kalau kau butuh Makanan lagi Silahkan datang kesini ya Aku akan memberikanmu Makanan yang enak-enak Akan Tetapi Si Bocil Malah turun Dari kursinya Dan ia langsung Mengatakan Terima kasih kakak Aku harus Menemu ibuku Sekarang aku tahu Aku harus berada dimana Dan tiba-tiba Si Bocil Malah menjadi Transparan Dan ia langsung Menangis Sambil tersenyum Waduh Kenapa dia Jadi transparan Ia malah Mengatakan Terima kasih Kepada Li Kang Jin Terima kasih Kakak Kau telah Memenuhi Keinginanku Terima kasih ya Aku akan Kembali Ke ibuku Waduh Waduh Cuih Walah Anginnya Kenceng banget Li Kang Jin Melihat cahaya Dengan angin Yang berhemus Dengan kencang Apaan ini Sebenarnya Yang terjadi Kemudian Ada cek ya Ada cek Jatuh Dari langit Dan itu Langsung Menimpa Muka Li Kang Jin Li Kang Jin Pun melihat cek itu Dan ternyata Wanjir Ini cek Seharga Satu juta won Gile bener Ini kalau dirupiahkan Adalah Tiga ratus Juta Rupiah Gile 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 Bisa sebanyak ini Aku mendapatkan duit Apaan ini Sebenarnya Dan ternyata Ada seseorang Yang duduk Di warungnya Li Kang Jin Siapa itu Yang malah Berbuka seram Ia tertawa Dengan senang Itu ya Wala Wala Dan ya Ternyata itu Pengacara Sin Wah Ada disini Ya pengacara Sin Aku tidak tahu Ada disini Maaf 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 Kapan kau datang Tuan pengacara Aku tidak melihatmu Sama sekali Aku baru datang Kau tenang saja Oh Begitu ya Tapi Tuan pengacara Tolong jelaskan Kepadaku Sebenarnya Ini restoran apa Kenapa Pelanggan tadi Malah hilang Ya Bocil tadi Malah hilang Dan kemarin Aku mendapatkan Pelanggan yang Aneh-aneh Mereka malah Mengatakan Kalau aku tidak Harus percaya Dengan apa yang aku Lihat Sebenarnya Ini restoran apa Tuan pengacara Sin Dan ya Dengan wajah Senyum sinisnya Ia pun menjelaskan Apa yang terjadi Dengan restoran ini Restoran ini Bernama Restoran Underworld Ini adalah restorannya Para hantu Waduh Restorannya Para hantu Ya Hantu Disini banyak sekali Hantu yang berkeliaran Apa kau tidak Menyadarinya Waduh Waduh Likang Jing Langsung Shock Berat Ini restoran Hantu Apa maksudmu Tuan Sin Kau sudah Melihatnya kan Tadi Tadi adalah Bocil hantu Yang makan Dan ia Merasa puas Dengan makananmu Kemudian Ia kembali Ke akhirat Waduh Ternyata Seperti itu ya Aku jadi Mengerti Gini Bener Ini Menakutkan Jadi kau Paham kan Apa yang kau Masak itu Adalah untuk Para hantu Ya Para hantu itu Ingin makan Sesuatu yang Ia inginkan Ketika mereka Masih hidup Jadi Mereka butuh Makanan Untuk dimakan Ketika mereka Menjadi hantu Tapi tenang saja Mereka tidak akan Berbuat jahat Kepadamu Karena yang mereka Inginkan Adalah makanan Yang enak Yang penting Kau jangan Mengganggu mereka Mereka itu Seperti anjing Yang duduk Dengan tenang Tapi ketika Kau ganggu mereka Ya Anjing itu Pasti akan Menggigitmu Waduh Wugi Itu ya Aku jadi Merinding Sekarang Ternyata Aku berbisnis Dengan hantu Menyeramkan Ini Bos Jadi Apa kau Takut Likangjin Waduh Takut Ya Sebenarnya Takut Tapi aku Lebih takut Lagi Kalau aku Jatuh Miskin Dan juga Aku lebih Takut Lagi Kalau aku Dipalak Sama Preman Itu Lebih Menakutkan Daripada Hantu Yang dari Kemarin Aku Temui Wah Wah Sudahlah Yang penting Aku kerja Dan aku Dapat Warisan 8 Miliar Wala Pengacara Sin langsung Tersenyum Itu ya Oke Siap Tuan Sin Tidak Apalah Kalau Aku bilang Dari kemarin Aku akan Mempersiapkannya Tuan Sin Dan Oke Ternyata Likangjin Sekarang Mendapatkan Warisan Toko Yang mana Toko itu Adalah Restoran Untuk Para Hantu Waduh Ternyata Ibu Kim Bok Rai Itu Adalah Seorang Kokinya Para Hantu Dan Sekarang Likangjin Akan Menggantikan Kim Bok Rai Untuk Memasak Para Hantu Dan Oke Beberapa Saat Kemudian Likangjin Langsung Google Ya Ia Langsung Mencari Informasi Dimbah Google Tentang Hantu Ya Hantu Itu Adalah Kesadaran Seseorang Yang Telah Mati Atau Disebut Dengan Roh Seorang Yang Hidup Bahagia Dan Telah Mati Dengan Layak Dan Ia Akan Menjadi Seorang Hantu Yang Baik Dan Akan Diangkat Di Surga Tapi Ada Juga Hantu Yang Jahat Dan Bisa Menyakiti Manusia Kemudian Likangjin Mencari Cara Untuk Mengusir Hantu Pertama Hantu Tidak Menyukai Warna Merah Jadi Cobalah Untuk Membuat Bumbur Kacang Merah Kemudian Panggil Likangjin Sangat Serius Sekali Itu Membaca Situs Yang Menerangkan Tentang Hal-hal Yang Harus Dilakukan Ketika Menghadapi Hantu Kemudian Ada Juga Yang Menyarankan Untuk Menyambut Dan Menghormati Hantu Dan Layani Mereka Dengan Baik Supaya Mereka Bisa Beri Dengan Sendirinya Waduh Begitu Ya Mereka Bisa Beri Dengan Sendirinya Tapi Tetap Saja Itu Hantu Bos Situ Hantu Menakutkan Dah Dan Ternyata Memang Bener Di restoran Itu Banyak Sekali Hantunya Bos Yang Sedang Mengintai Likangjin Tapi Likangjin Tidak Menyadarinya Ya Cuman Duduk Dengan HP Waduh Waduh Dah lah Gak usah Ketakutan Gue harus Berani 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 Demi Duit 8 Milyar Oke lah Kalau gitu Aku akan Mencoba Hal yang Pertama Yaitu Membuat Kacang Merah Dan Beberapa Saat Kemudian Likangjin Langsung Membuat Bumbur Kacang Merah Ia Membuatnya Dengan Manis Biar Enak Tapi Ia Teringat Sesuatu Kemarin Kan Si Doci Itu Sudah Pesan Meja Untuk Party Teman Temannya Di JS Finance Apakah JS Finance Itu Adalah Perusahaan Hantu Juga Dan Tiba Tiba Halo Bos Kau Lagi Ngapain Bos Anjir Gue Kaget Bang Gak Bener Siapa Itu Wah Ternyata Ente Apa Doci Wala Wala Maaf Maaf Aku Kaget Wala Mohon Maaf Aku Likangjin Aku Membuatmu Kaget Ya Santai 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 Dan Oke Inilah Teman-teman Doci Yang Mau Pesta Di Warung Likangjin Mereka Mau Makan Yang Banyak Waduh Likangjin Merasa Risih Kalau Mereka Semua Tampak Berjas Tapi Asilnya Mereka Itu Hantu Kemudian Hantu Itu Mencium Bau Yang Enak Sepertinya Itu Bau Kacang Merah Waduh Beneran Itu Kacang Merah Walah Likangjin Jadi Panik Apa Mereka Akan Marah Kalau Dia Menyediakan Bubur Kacang Merah Tapi Ternyata Hantu Itu Malah Memohon Untuk Disajikan Bubur Kacang Merah Sepertinya Itu Enak Bos Apa Aku Boleh Memintanya Aku Sangat Cuka Sekali Wah Sepertinya Tidak Bekerja Ternyata Para Hantu Itu Suka Dengan Bubur Kacang Merah Waduh Info Dari Bah Google Memang Salah Itu Ada Kemudian Di Dapur Si Doci Itu Sudah Makan Walah Bubur Kacang Merah Malah Dimakan Sama Si Doci Ini Enak Sekali Bos Kau Memasaknya Dengan Sempurna Tidak Terlalu Manis Dan Rasa Gurihnya Bener Magnus Kalau Likang Zing Itu Membuat Bubur Kacang Merah Artinya Dia Mau Mengusir Hantu Wah Wah Itu Tidak Bekerja Bos Kami Ini Hanyalah Sebuah Hantu Yang Doyan Makan Saja Jadi Jangan Samakan Kami Dengan Hantu Jahat Wala Wala Kau Jangan Takut Dengan Kami Kami Ini Berbeda Dengan Hantu Hantu Yang Lain Dan Kami Juga Tidak Jauh Berbeda Dengan Manusia Kami Cuman Roh Hantu Yang Kelaparan Jadi Ya Maaf Ya Maaf Bos Dan Oke Para Karyawan JS Finance Itu Pun Langsung Memesan Makanan Yang Ada Disitu Mereka Telah Memesan Banyak Makanan Dan Siap Dalik Kang Jin Pun Langsung Menyiapkan Makan Dan Ini Dia Sudah Jadi Ini Ada Babi Kimchi Dan Juga Ada Tahu Sapo Tahu Dan Ini Juga Ada Puding Puding Jagung Enak Walau Ini Banyak Sekali Mantap Bos Kita Akan Makan Sepuasnya Disini Mantap Bos Li Kang Jin Terima Kasih Kemudian Doci Menawarkan Li Kang Jin Untuk Makan Bareng Tapi Li Kang Jin Tidak Bisa Karena Banyak Masakan Yang Belum Ia Masak Waduh Maaf Ya Teman Saya Malah Banyak Besen Makanan Santai 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 Tapi Li Kang Jin Mau Bertanya Tentang JS Fitness Sebenarnya JS Fitness Itu Apa Anda Apa Itu Sebuah Bank Yap Betul Sekali Itu Sebuah Bank Dan Kami Adalah Debt Collector Para Hantu Waduh Hantu Juga Ada Debt Collector Aku Baru Tahu Itu Dan Lagi Bisakah Kau Menjelaskan Tentang Cek Ini Ini Adalah Cek Senilai 1 Juta Won Waduh Baru Sehari Kau Sudah Mendapatkan Cek Ini Kau Sangat Hebat Tuan Likang Jin Itu Adalah Cek Yang Diberikan Oleh Bocil Tadi Ada Bocil Yang Makan Terus Dia Nangis Dan Langsung Menghilang Malahan Keluar Cek 1 Juta Won Aku Jadi Bingung Tuan Likang Jin Aku Akan Menjelaskannya Secara Detail Ini Adalah Cek Dari Tuan Dewa Tuan Dewa Kisigami Dia Adalah Dewa Yang Memberikan Uang Kepada Roh Yang Telah Dia Angkat Ke Surga Dan Biasanya Uang Ini Adalah Uang Kebaikan Dari Seseorang Yang Telah Berbuat Baik Dan Mendapatkan Balasannya Yaitu Ini Dia Uang Biasanya Para Manusia Mencari Uang Dengan Bekerja Tapi Di Dunia Rok Kau Akan Mendapatkan Banyak Uang Ketika Kau Berbuat Baik Tapi Begitu Juga Sebaliknya Ketika Kau Berbuat Jahat Maka Uang Akan Cepat Habis Dan Tugas Kami JS Finance Adalah Mendagih Mereka Yang Tidak Memiliki Uang Tersebut Untuk Kami Tagih Soalnya Dosa-dosa Mereka Itu Butuh Untuk Dibayar Jika Tidak Mereka Akan Tetap Di Bumi Dan Menjadi Seorang Hantu Sampai Kiamat Datang Walah Jadi Begitu Jadi JS Finance Itu Adalah Banknya Para Hantu Iya Bos Banknya Para Hantu Ya Bukan Hantu Juga Lebih Tepatnya Bank Para Roh Jadi Setiap Orang Yang Lahir Di Bumi Ini Mereka Memiliki Akun Bank Di JS Finance Wah Berarti Aku Juga Punya Ya Jelas Tuan Li Anda Memiliki Akun Di Bank JS Finance Wah Berarti Aku Punya Uang Banyak Apakah Aku Bisa Melihat Akunku Maaf Modar Mungkin Kau Bisa Melihatnya Jir Wala Modar Gue Belum Mau Modar Gue Belum Nikah Bos Waduh Tapi Tenang Saja Bos Li Kang Jin Ketika Anda Bekerja Di Sini Maka Anda Memiliki Uang Yang Banyak Karena Para Pemilik Restoran Underworld Selalu Mendapatkan Jalur VVIP Di JS Finance Jadi Tenang Saja Bos Li Kang Jin Selama Anda Menjadi Seorang Pemilik Dari Restoran Ini Anda Akan Aman Akun Bank Anda Akan Berlipat Ganda Terus Menerus Tapi Apa Uang Ini Bisa Dicairkan Di Dunia Nyata Tentu Saja Tidak Bisa Bos Li Kang Jin Ini Hanya Bisa Digunakan Di Dunia Roh Dan Oke Semua Karyawan JS Finance Setelah Makan Dan Mereka Semua Pun Pergi Dan Beberapa Saat Kemudian Kemarin Ada Itu Adalah Nomor Togel Waduh Nomor Togel Dan Si Cewek Itu Datang Ya Ia Malah Tersenyum Dan Ternyata Li Kang Jin Masang Togel Ia Mendapatkan Togel Lima Angka Mantap Dan Sekarang Ia Menang Lima Puluh Ribu Won Atau Lima Belas Juta Waduh Ngeri Tapi Li Kang Jin Merasa Aneh Seandainya Dia Memasang Taruhan Yang Lebih Besar Bilyar Waduh Tapi Ya Lumayan 50.000 Won Itu Bisa Buat Makan Makan Dan Ternyata Cewek Itu Malah Ketawa Ketawa Ketivi Ya Sangat Senang Sekali Ngerjain Si Li Kang Jin Dia Kira Itu Nomor Koordinat Ternyata Itu Nomor Togel Wala 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 Padahal Kemarin Aku Cuman Ngomong Gak Jelas Ternyata Itu Sangat Bermanfaat Untuk Li Kang Jin Wah Wah Anggap Saja Itu Bayarannya Ya Ya Kau Benar Itu Lucu Sekali Kau Telah Memberikan Nomor Koordinat Malah Dipasang Jadi Togel Beneran Keluar Lagi Wala Wala Kau Sangat Beruntung Tuan Li Kang Jing Kemudian Tiga Cewek Itu Pun Selesai Di Warung Underworld Kemudian Datang Si Nona Nunim Ya Si Nona Nunim Ini Datang Dengan Wajah Yang Penuh Dengan Amaran Wajir Ya Nunim Pun Mengatakan Kalau Ia Ingin Minum Soju Tolong Bawakan Sojunya Siap Bos Siap Siap Tunggu Ya Dan Oke Li Kang Jing Pun Langsung Membawa Soju Dan Terima kasih Kepadamu Karena Kau Mau Mengurus Restoran Ini Aku Jadi Bisa Minum Soju Dengan Banyak Wah Wah Terima Kasih Ya Bos Likan Jin Ya Aman Nona Nunim Aman Aman Tapi Bolehkah Aku Bertanya Sesuatu Aku Selalu Penasaran Dengan Bajumu Itu Apakah Kau Meninggal Di Era Joseon Ditanya Seperti Itu Si Nunim Langsung Menunjukkan Wajah Yang Serem Matanya Menjadi Hitam Dan Ia Langsung Mengatakan Jangan Pernah Bertanya Kepada Hantu Kapan Ia Meninggal Soalnya Itu Sangat Tabu Bagi Kami Seorang Hantu Wanjir Sepertinya Nona Nunim Marah Dan Ya Karena Nona Nunim Marah Jadinya Bersambung Walau Sepertinya Likan Jin Salah Tanya Dan Oke Bersambung Dulu Terima kasih Kepada Kalian Semua Yang Sudah Menonton Wibus Center Tempatnya Alur Cerita Manwah Terbaru Oke Bers Terima kasih Sudah Menonton Salam